Intro Jadi kita sudah melihat Melihat ya Melihat dan mendengar bahwa suara bisa merubah rejeki seseorang Betul sekali Dengan suara yang melengking dagangannya jadi laku banget Betul Anda suka tidak suka ya Lari Kali ini narasumber kita punya suara Saya juga belum dengar ya Konon kabarnya bisa mengalihkan pandangan orang Karena kemerduannya Dan dia masih kecil Masih kecil cowok terus nyanyinya dangdut melayu mas Pilihan lagunya ini beda dari yang lain Kita lihat dulu videonya Muhammad Abdullah Izzati Jamuddin Rakaya Ode Atau yang akrab dipanggil Izzat ini Viral karena suaranya yang merdu saat menyanyikan lagu dangdut Siapa sangka lagu dangdut melayu yang tergolong sulit ini Ia lantunkan dengan sangat indah Bakat alaminya ini mengantarkan Izzat Kembali menjadi bintang di berbagai acara di bau-bau Sulawesi Tenggara Disini sayang Keren sekali Izzat Keren sekali Izzat Keren Dari Sulawesi Tenggara ya Duduk Nih suaranya bagus Kesanaan boleh Sini-sini-sini Panggilannya Izzat tapi anda harus tahu nama aslinya nama panjangnya siapa Cepat Muhammad Abdul La Izzati JR Ode Yang gimana? Muhammad Abdul La Izzati JR JR nya itu apa? JR nama orang tua Ode Ode Panggilannya? Izzat Cukup Izzat Pendek Beda nih Tuhan? Muhammad Abdul La Izzati Jamudin Jamudin Rukoya Ode Bener? Ode Iya itu nama orang tua ya Benar cuma disingkat Umur berapa sekarang? Umur 13 tahun 13 tahun? Iya Belajarnya dari mana? Dari kecil sih Oh dari kecil Kecilnya umur? Tapi kan gue nanya-nya dari mana? Dari mana? Belajar apa siapa? Belajar sama dari guru Siapa gurunya? Ibu putri Ibu putri? Iya Guru sekolah? Guru sekolah Berarti semua satu sekolah suaranya kayak kamu? Enggak juga Enggak juga Enak banget dong Enggak Berarti tergantung muridnya ya? Bener Talentanya beda Enggak bisa dong Kalau gitu gurunya enggak ada gunanya dong Kalau tergantung muridnya gimana sih Anda? Kalau sekarang guru ngajarin satu sekolah Ada yang pintar, ada yang bodoh Gurunya ngapain? Ya kan ada yang pintar Matematika, ada yang nyanyi, ada yang fizika Beda-beda Dari ada orang lahir bodoh gitu? Lu sih pake datuk Ini mau mereka yang lagi begini nih Jadi gue yang salah tuh Gimana ini? Bakatnya hebat Bakatnya hebat Kenapa lagunya lagu dangdut? Apakah Ibu Siti ngajarnya dangdut? Ya dari saya saja sendiri Karena saya suka sekali sama dangdut Suka sekali sama dangdut? Lagu lainnya yang bisa pop? Bisa pop Apa pop? Lagu Waktu yang salah Waktu yang salah Lagu siapa itu? Lagu siapa? Apa yang merasukimu itu? Begini Band tujuh ilir itu mas Ilir tujuh band Apa tadi? Hari ini? Waktu yang salah Lagi siapa? Lagi siapa? Lagu siapa? συ mia bisa Siapa? Jorda Firzah Firzah Oh, Firzah Lo gatau no Parah Parah lo Parah lagu barat lagu barat lagu barat aku coba never know never know lagunya never know gak pernah tahu langsung ref langsung ref boleh sikat pake mic never know never know never know never know for me for me for me balonku ada lima nggak bisa bisa-bisa anak-anak zaman sekarang kan taunya lagu-lagu orang dewasa berapa lama kamu belajar nganyi tadi sudah lama dari kelas 3 SD dari kelas 3 SD oke tapi memang sukanya dangdut iya sukanya dangdut ngefansnya sama siapa ngefansnya sama Fildan Nazar Nazar sama Yidmustami oh Yidmustami Merita Sugiarta juga suka iya suka Merita Sugiarta kok tapi kan kamu anak muda gitu ya anak muda kenapa bisa sukanya dangdut karena sekarang bisa anak muda gak suka dangdut anak gua sukanya pop kpop betul udah gitu dangdutnya penyanyinya jaman dulu lagi kenapa tuh karena iya saya suka dangdut bisa suka juga pop banyak yang saya apa sukanya banyak banyak ayah ibu nyanyi nggak pernah nyanyi kesian maksudnya bukan penyanyi tapi ada disini ibu ya ada ayah sama ibu ada cuman ayah oh ayahnya ada oh itu ayahnya bapak jamudin iya bu bapak jamudin bapak sendiri suka nyanyi nggak di rumah enggak jadi dia punya suara bagus dari mana ini iya mungkin apa ya memang sudah bakat dari kecil juga nyanyi nggak dari dia waktu SD waktu reka ya pak pertanyaannya begini pak pak bapak punya bakat nyanyi nggak nggak ada ibu punya bakat nyanyi nggak ada juga ini anak siapa pak yang anaknya bapak jamudin anak Tuhan iya iya bener waktu dia lahiran pak pertama kali lahir dulu brojol itu nangis atau nyanyi pak dia nangis sebenarnya ada terjadi pada saat lahir itu iya nangis dong iya nangis dong abis kenapa Riku jangan nanya Dari mendingan jadi serius jawabnya akhir dia pas nanya tapi bapak tau sejak kapan Bo Izhat jago nyanyi eh saya sebenarnya setiap hari nyanyi kadang ditegur ibunya kakak-kakaknya katanya ribet saja kamu kerjaan pulang sekolah nanti kemarin Desember 2018 kemarin itu dia coba izin sama ibunya bu saya mau ikutan apa berseni katanya lupa nyanyi saya bilang kamu bisa nyanyi saya coba saja katanya ternyata abis nyanyi itu dua hari saya dengar-dengar katanya anaknya bapak itu viral oh viral yang mana nyanyinya pak katanya doa aku iya Pak tapi memang dikeluarga sendiri ada yang suka dengerin lagu dangdut enggak sih kenapa anak ini akhirnya sukanya dangdut Melayu Oh ya kadang juga kadang juga suka kalau saat tertentu ada memang didengarkan lagu-lagu dangdut melayu dan melayu iya jadi di rumahnya juga didengarkan lagu-lagu dangdut melayu makanya anak suka suka mau nggak mau jadinya ya kebiasaan ya sayang Oke lagu-lagu tentang bangsa dan negara kita ada Indonesia Jaya coba Indonesia Jaya Oh dari pertama ya mungkin itu juga hidup tiada mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan mulia adanya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya berpegangan tangan dalam satu cita demi masa depan Indonesia Jaya iya kiriharu ya ah iya betul luar biasa kita break dulu abis itu kita lanjut lagi dengan disat jangan mana-mana tetap di hitam putih terima kasih